Assalamualaikum, senang dapat menghadirkan kembali video dengan konten edukasi, yang tentunya menarik untuk ditonton. Topik kita kali ini berkenaan dengan dampak ekonomi bencana Lumpur Lapindo. Sejak awal kejadiannya pada tahun 2006, semburan Lumpur Lapindo memiliki dampak buruk bagi perekonomian. Di sektor industri, Lumpur Lapindo telah membuat 30 pabrik berhenti beroperasi. Sejak Oktober tahun 2006, Lapindo sudah didesak oleh 23 perusahaan bidang industri dan perdagangan serta bidang usaha kecil dan menengah yang menjadi korban Lumpur agar membayar ganti rugi, yang diklaim sebesar Rp290 miliar atas aset dan kerugian akibat tidak berproduksinya pabrik mereka. Dan di sektor pertanian, lebih dari 25 hektare lahan tebu terendam Lumpur. Berikut juga area persawahan seluas tak kurang dari 172,39 hektare. Belum lagi perkiraan kerugian yang diderita oleh peternak sapi perah, karena pasca tragedi semburan Lumpur, produksi susu sapi Kabupaten Sidoarjo menurun drastis. Nilai perkiraan penurunan produksi sebesar 25 persen. Kerugian sektor industri dan pertanian, berakibat pada sektor tenaga kerja. Sebanyak 1.873 orang tercatat telah kehilangan pekerjaan akibat bencana ini. Mereka umumnya adalah pekerja pabrik serta para petani tebu dan padi. Sektor transportasi pun tak luput dari imbas bencana yang satu ini. Karena genangan Lumpur ikut merendam ruas jalan tol, jalur Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi terpaksa ditutup. Akses ke beberapa kawasan industri di sekitar Surabaya, salah satunya pasuruan, ikut terganggu. Kerugian ekonomi akibat luapan Lumpur setidaknya terbagi dua, yakni kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian tak langsung tersebut mayoritas akibat kendala transportasi. Bapenas memperkiran total kerugian tak langsung sejak awal mula terjadinya bencana Lumpur Lapindo, sebesar Rp16,5 triliun. Secara sosial, tragedi Lumpur Lapindo telah menenggelamkan 16 desa, berikut 21.260 unit rumah tinggal bagi 40.000 jiwa yang terpaksa diungsikan, dan menelan biaya relokasi infrastruktur sebesar Rp3,7 triliun. Bapenas memperhitungkan bahwa secara total ekonomi merugi Rp27,5 triliun akibat bencana Lumpur Lapindo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.